Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan belajar terkait dengan javascript s6 atau javascript yang mengalami perubahan cukup besar ya Nah versi s6 ini banyak sekali digunakan di beberapa framework yang saat ini populer ya seperti kalau misalkan kita menggunakan react itu banyak menggunakan s6 jadi ini akan sangat penting sekali untuk kita pelajari apa saja yang akan kita pelajari pertama kita akan belajar terkait dengan sintak apa aja yang baru di s6 mudah kita juga akan belajar terkait dengan destructuring kemudian modul kemudian class arrow function symbol kemudian ada iterator promise collection array objek ya nanti kita akan pelajari secara bertahap Oke kita perkenalan dulu apa itu javascript s6 javascript s6 adalah singkatan dari javascript SMA script tahun 2015 yang merupakan pembaruan besar pertama untuk waspa pembaruan javascript sejak s5 yang disanalisasi pada tahun 2009 s6 menambahkan sintak fitur dan fungsi baru ke javascript seperti ada led dan cons dan banyak lagi nanti kita akan secara berkala pelajari itu oke kenapa kita belajar s6 karena javascript s6 memberikan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kemampuan kita dalam pemrograman web javascript s6 memungkinkan kita untuk menulis kodo yang lebih bersih terorganisir dan mudah dipelihara yang akan memudahkan kita dalam pengembangan lebih lanjut javascript s6 didukung oleh browser modern sehingga tidak perlu khawatir tentang kompatibilitas dan performanya nah ini yang akan kita pelajari di tahap awal ya yaitu terkait dengan new sintak es6 kita akan belajar terkait dengan led dan var led ini yang pendeklarasian variabel yang baru sedangkan var ini adalah yang lama ya eh led variabel led variabel adalah salah satu jenis variabel dalam javascript yang diperkenalkan di es6 led variabel memiliki beberapa karakteristik diantaranya skup ya yang perlu kita pahami led variabel memiliki blok skup artinya variabel tersebut hanya dapat diakses dalam blok kode tempat variabel tersebut di deklarasikan nah blok di javascript digunakan menggunakan tidak ditandai dengan kurung kurawal ya itu untuk blok kemudian redeklarasi led variabel dapat di deklarasikan kembali tetapi hanya dalam kode blok yang sama jadi dalam skup jangkauannya kemudian hoisting led variabel tidak mengalami hoisting artinya variabel tersebut tidak di deklarasikan secara otomatis di bagian atas kode blok jadi sesuai dengan bloknya yang kita deklarasikan nah kita akan coba membuat contoh ini contoh sederhana ya kita membuat led kemudian kita juga nanti akan membandingkannya dengan far teman-teman bisa buka Visual Studio Code nya kita akan menggunakan Visual Studio Code nah kita akan menggabungkan dengan HTML karena kalau misalkan kita menjalankan hanya menggunakan Node.js ada beberapa fitur yang tidak bisa kita coba dengan Node.js seperti DOM dan juga Windows ya itu tidak bisa kita coba dengan menggunakan Node.js jadi kita akan dibantu HTML untuk menampilkan di browser pertama saya akan membuat file index HTML ya oke kemudian saya juga akan membuat folder JS kemudian saya di dalamnya akan membuat file script.js script.js nah seperti ini nah headwarnya saya akan tutup ya kontrol B saya kecilkan kemudian di indeksnya saya akan deklarasikan perintah dasar dari HTML dengan menggunakan HTML aja seperti ini saya akan generate mshtml5 nya seperti ini ya kemudian script nya kita akan panggil ke bagian body nya nah disini kita akan panggil javascript nya oke seperti ini untuk HTML nya supaya tidak tidak error kita tambahkan single link untuk pop icon isinya kita kosongkan aja seperti ini oke nah di javascript nya kita coba konsol dulu ya saya akan konsol.log kita akan deklarasikan 01 ini terkait dengan contoh var misalkan ini ya nah kita akan coba contohkan kalau misalkan kita deklarasikan var misalkan var x saya akan isi dengan 10 seperti ini kemudian saya akan cetak konsol.log x seperti ini ini bisa nah kemudian saya akan coba sambil dilihat keluarannya ya ini akan saya klik kanan kemudian di sini ada live server ya teman-teman bisa klik yang go live ini yang dibawah ini nah nanti dia akan muncul di browser nah seperti ini nah ini bisa ada karena saya sudah menginstal ekstensi live server nya misalkan kita akan coba ya ctrl B nah disini teman-teman bisa lihat saya ada live server ini kalau misalkan teman-teman ingin ikut menggunakan live server nah hasilnya seperti ini kita akan coba inspect disini untuk melihat outputnya kita lihat di konsol nah kita sudah ada outputnya ini ya hasilnya adalah 10 nah 10 ini kalau misalkan kita teruskan kita tutup ctrl B lagi kita misalkan memiliki sebuah if yang isinya adalah true biar masuk ke dalam if nya ya if true kemudian kita akan deklarasikan lagi disini var x lagi nah ini bisa ya kalau menggunakan var misalkan kita isi dengan 20 dan saya akan konsol lagi disini x nya ini kalau misalkan kita lihat nah ini keluar 20 ya kemudian kalau misalkan kita panggil lagi disini konsol lagi maka kita akan mendapatkan sesuai dengan nilai terakhir ya kita lihat nah kita mendapatkan 20 artinya kalau misalkan kita menggunakan var maka dia sifatnya global ya jadi kita mendeklarasikan dan kita deklarasikan ulang juga tidak masalah dan dia akan menimpa nah tapi untuk versi terbaru di es6 yaitu led ini tidak seperti itu misalkan saya akan coba buat konsol log untuk led ya saya akan menundeklarasikan led y misalkan 10 seperti ini kemudian saya akan konsol juga y nya ini kalau misalkan kita lihat outputnya kita mendapatkan 10 tapi kalau misalkan disini saya akan coba lakukan yang hal sama dengan if true nah disini kemudian di dalamnya saya akan deklarasikan lagi sebuah led y20 kemudian saya akan cetak y nya nah bisa dilihat disini 20 ya nah tapi kalau misalkan di luar ini kita cetak lagi konsol dot log y maka kita akan mendapatkan yang awal yang 10 ini tuh bukan 20 jadi yang berada di dalam scoop jangkauan ini ini tidak akan mempengaruhi yang sebelumnya jadi yang y yang di dalam sini hanya akan berpengaruh di dalam scoop kurung kurawal ini saja sedangkan yang di luarnya tidak bisa menjangkau yang berada di dalam kurung sini itu terkait dengan led dan far di versi es6 ya kelebihannya jadi ini bisa lebih strong ya dibandingkan dengan far jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan beberapa variable ini bisa lebih kuat dibandingkan dengan far ini sih sesuaikan dengan kebutuhan project yang kita buat ya nah kemudian far juga ini ada scoop variable akan kita memiliki sebuah looping ya contoh nih saya akan kasih disini ini bukan dua ya kita kasih satu lagi aja konsol dot log saya mau kasih disini 02 terkait dengan variable scoop nah variable scoop nah ini kita akan coba nah misalkan saya memiliki sebuah looping disini ya saya akan buat sebuah kelulangan kita menggunakan var untuk direklarasi nya i misalkan ya sama dengan 0 kemudian i ini lebih kecil dari 5 misalkan ya kemudian i nya kita incrementkan plus plus ya seperti ini di dalamnya kita hanya akan melakukan konsol saja konsol eh dot log saya akan tambahkan inner loop nah kemudian saya akan plus dengan i nah seperti ini ya inner loop kita tambahkan dengan i kemudian di outer nya kita akan konsol dot log outer loop dan kita cetak juga i nah kita akan lihat disini konsol log log ini ada yang salah ya kita 2 nih kita save nah ini bisa muncul ya nah kita akan sebenarnya mendeklarasikan ini kurang dari 5 berarti kan yang di dalam loop hanya sampai 4 saja ketika dia menemukan incrementnya sudah menjadi 5 dia akan keluar tapi di dalam setelah selesai selesai proses loop ketika kita cetak i nya ini tetap bisa kita dapatkan nah ini berbeda dengan ee far dengan led ya nah kalau misalkan kita gunakan led akhirnya tinggal buat sebuah perulangan juga for terdeklarasikan dengan led ya kemudian i nya kita samakan saja kemudian kalau gak jangan i ya nanti gak kelihatan karena i nya sudah kita definisikan kita gunakan j misalkan ya kemudian j kurang dari 5 sama ya kemudian j plus plus nah kita akan lakukan hal yang sama kita akan konsol log inner loop kemudian kita juga akan konsol log outer loop j nya nah kita lihat disini terjadi error ya j yang di outer loop ini tidak terdefinisi kenapa karena scoop jangkauannya j hanya berada di dalam satu kurung kurawal ini saja ketika kita mencoba untuk mencetak kurang iluar scoop jangkauannya maka ini tidak terdefinisi nah itu karena sifat dari led ini itu ke scoop jangkauan nah kemudian kalau misalkan yang lainnya kita bisa menggunakan var ini secara global sedangkan led ini sifatnya hanya lokal nah misalkan saya akan konsol ya konsol log scoop misalkan global ya global properties global nah ini untuk var sifatnya global jadi ketika kita mendeklarasikan variable dengan var kemudian kita memanggilnya menggunakan window maka kita bisa mendapatkannya ya misalkan saya akan membuat sebuah counter satu kemudian kita akan memanggilnya menggunakan window konsol log saya akan tambahkan ini var nah kemudian saya akan memanggil menggunakan window nah window kemudian kita akan ambil counternya nah kalau misalkan kita menggunakan var seperti ini maka ini bersifat global jadi kita memanggil menggunakan window juga bisa dipanggil nah window ini hanya dimiliki oleh javascript yang berada di browser ya kalau misalkan kita menggunakan node.js ini tidak akan ada makanya kita contohkan dengan menggunakan browser nah kemudian kita bisa lihat di browsernya nih var kita dapatkan ya sekarang kita akan coba definisikan dengan led ya saya akan coba led kasihlah jumlah disini ya sama dengan satu hal yang sama kemudian kita akan kita akan menggunakan eh panggil kesini ya jumlahnya menggunakan window ini adalah led kita akan save nah disini undefinite hasilnya karena kalau misalkan led ini tidak bersifat global seperti var jadi ini tidak bisa kita ya memanggil menggunakan window kemudian terkait dengan radiclare kalau misalkan var tadi bisa kita lakukan radiclare tapi kalau misalkan led ini tidak bisa saya akan coba control log misalkan saya akan kasih disini co radiclare radiclare variable nah kalau misalkan kita menggunakan var ini bisa kita deklarasikan ulang misalkan var count misalkan 10 awalnya ya kemudian kita buat lagi disini var count nah ini tidak masalah kalau misalkan kita menggunakan var ya kemudian kalau misalkan kita cetak console dot log contoh var misalkan kita kasih string ya nah nah kita kasih ring contoh var ini kalau misalkan kita ee jalankan masih dapat ya 10 walaupun kita lakukan radiclare disini tapi kalau misalkan kita menggunakan led ini tidak bisa misalkan kita kasih led ee jum sama dengan 10 kemudian kita buat lagi led jum maka ini akan error karena untuk led ini tidak bisa ee di deklarasikan ulang kalau misalkan kita ingin menggunakan variable jum ini maka kita tidak boleh mendefinisikan led lagi harus jum misalkan seperti ini dan jum ini mau diapain mau diisi ataupun mau dicetak itu bisa kalau yang var kita bisa meneklarasikan lagi seperti ini kalau led ini tidak bisa akan muncul error untuk led seperti itu selanjutnya kita akan mencoba untuk cons ya oke ini kita akan save kemudian kita akan coba membuat file baru supaya nanti lebih mudah ya untuk ctrl B kita akan buat nah di js nya ini saya akan buat file baru untuk cons saya akan definisikan cons.js nah seperti ini ya cons ini kita coba lihat dulu untuk dasar teorinya sebelum kita mulai yang ini saya akan duplicate kemudian saya akan menggantinya dengan cons ya ini untuk constantal cons nah kita akan jalankan nah sebelum kita mulai kita lihat dulu dasar teorinya tadi terkait dengan led dan var sudah kita coba nah ini perbandingan led dan var tadi ya bersifat global hoisting juga sudah ya kita coba juga nilai awal undefinite tadi sudah nah kita akan pelajari selanjutnya terkait dengan cons cons dalam javascript adalah keyword yang digunakan untuk mendeklarasikan variable dengan nilai yang tidak dapat diubah atau immutability ini berbeda dengan kata kunci led dan var yang membuatkan nilai variable diubah nah ini berikut poin tentang cons ya jadi cons ini ee adalah nilai yang disiapkan tidak dapat diubah secara langsung nah kita tidak bisa mengubah nilainya baru nilainya ketika sudah dideklarasikan kemudian deklarasi mirip dengan led menggunakan sintak cons kemudian nama variable kemudian isinya deklarasi orang variable cons dengan nama sama tidak diperbolehkan jadi tidak bisa menggunakan nama yang sama mirip dengan led tadi ya kemudian meningkatkan keamanan kode jadi keuntungan dari menggunakan cons nilai yang tidak boleh berubah tidak termodifikasi secara tidak sengaja kemudian akan memperbaiki keterbacaan kode jelas nama nilai yang tetap dan nama yang bisa diubah dan dan mana yang bisa diubah kemudian menangkap error lebih cepat karena akan ketahuan ketika ada deklarasi ulang nah ini penggunaannya ya ketika kita menggunakan cons ini dekomendasikan untuk nilai-nilai yang tidak boleh berubah seperti API endpoint konstanta matematika konfigurasi aplikasi dan lainnya menggunakan cons akan meningkatkan keamanan dan kejelasan kode nah ini untuk terkait dengan objek dan array tidak bisa diubah tetapi kita bisa menambahkan value-nya dengan prinsip-prinsip array dan objek nah kita akan coba buat ya disini disini ada cons nah cons ini diaklarasikan dengan perintah cons seperti ini misalkan pi dan biasanya untuk konstanta ini dengan huruf besar seperti ini misalkan kita buat 3,14 kelas seperti ini nah ini nilai yang tidak bisa diubah kalau misalkan kita ubah disini ya pi jadi segini maka dia akan tidak akan mau ini kalau misalkan kita jalankan dia akan error ya konsol log pi misalkan ya ini lihat disini akan error karena ini adalah sebuah konstanta jadi cons tidak bisa diubah secara langsung seperti ini contoh lainnya misalkan kita buat sebuah konstanta untuk api url ini misalnya ya nah ini juga sering digunakan seperti ini kemudian kita juga bisa membuat cons untuk objek misalkan user misalkan nim konjok kode kemudian kita kasih edge nya misalkan 30 nah seperti ini juga bisa kita membuat konstanta dengan isinya adalah objek nah tapi terkait dengan objek dan array nah ini kita bisa menambahkan dengan perintah-perintah dan fungsi-fungsi dari objeknya misalkan kita akan menambahkan mengganti edge nya dengan misalkan sebelumnya kan 30 kita ganti dengan 31 maka ketika kita konsol ini bisa berubah nah kalau misalkan kita lihat ini berubah ya jadi 31 nah ini bisa karena kita menggunakan fungsi yang dimiliki oleh objek dengan menggunakan atributnya tapi kalau misalkan kita mengubahnya langsung taruhlah misalkan kita gunakan user sama dengan langsung misalkan kita isi ya misalkan kita isi dengan coba test nah seperti ini akan error karena ini langsung merubahnya ini tidak bisa karena yang bisa dilakukan seperti ini kita mengubahnya dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh objek begitu pun dengan array sama ya misalkan kita buat sebuah konstanta colors colors ini misalkan kita memiliki red green blue nah ini kita bisa mengisi color dengan push nah karena push ini adalah metode yang dimiliki oleh array ketika kita mencetaknya ini bisa maka kita bisa mendapatkannya ya tapi kalau misalkan kita mengubahnya langsung tadi ya misalkan colors kita isi dengan array kosong misalkan seperti ini ini harusnya dia error lagi karena kita tidak bisa meng-assign langsung seperti ini nah itu terkait dengan cons ya oke sekarang kita akan belajar terkait dengan default parameter default parameter adalah parameter fungsi yang memiliki nilai default nilai default ini akan digunakan jika tidak ada nilai yang diberikan untuk parameter tersebut saat fungsi dipanggil contohnya seperti ini ya nah kita akan coba buat disini saya akan buat file baru saya akan default parameter .js nah kemudian default ini saya akan panggil ke sini ini saya remark saya akan ganti dengan default parameter nah seperti ini saya akan buka lagi dan kita akan lihat disini sudah kosong ya contohnya contohnya misalkan kita coba buat sebuah fungsi yang tidak memiliki default ya kita buat sebuah function misalkan say disini kita memiliki message nah message ini kita akan coba untuk console saja disini console log message ini kalau misalkan kita panggil fungsinya say dengan tidak mengirimkan parameter nah kita coba lihat nah maka disini hasilnya adalah undefinite karena kita tidak memiliki sebuah parameter nah hal ini sebenarnya dengan cara lama sebelum adanya S6 kita bisa menambahkan dengan ternari ya misalkan kita declare function say nya nah disini masih sama message tapi kita bisa mengisi message nya dengan kondisi disini type of message kita cek tidak sama dengan undefinite tadi kan kita menghasilkan undefinite kalau misalkan dia adalah undefinite kita akan kasih message nya misalkan hello seperti ini kemudian kita lakukan console log message disini kita panggil say nya kalau misalkan kita jalankan disini keluar semua ya jadi hello karena kita mere declare ulang dan ketika ini dipanggil ini sudah menggunakan yang ini sebenarnya ya nah kalau misalkan pengen lebih jelas ini kita ganti dengan say 2 dan ini kita panggil say 2 maka ini akan masing-masing bukan ready clear gitu ya nah ini kita mengatasinya dengan menggunakan ternari seperti ini nah di S6 ada cara yang lebih mudah bukan dengan ini yaitu dengan default kalau kita menggunakan function misalkan disini ya say 3 kita isi hello nya disini kemudian ketika kita panggil say 3 nya nah maka kita mendapatkannya ya karena kita deklariskan disini lebih simple ini di S6 nah kemudian misalkan kita ingin ada isinya ya tinggal kita isi aja disini saya 3 misalkan ya kita isi dengan taruhlah misalkan hello 2 hello 2 misalkan maka isinya akan ditimpa dengan hello 2 kalau misalkan kita ingin isi dengan undefinite default nya adalah undefinite saya misalkan kasih undefinite disini maka dia akan mengambil default nya nah ini karena fungsi dari ini ini sebagai default nah itu ya kemudian contoh lainnya ketika kita menggunakan default dengan beberapa parameter misalkan saya memiliki sebuah function eh crit misalkan div ya nah crit div ini memiliki beberapa parameter misalkan height ya nah height nya ini saya akan kasih default nya adalah 100 eh pixel kemudian saya akan tambahkan lagi width nya width nya saya kasih juga 100 pixel nah kemudian eh saya mau kasih border disini ya border nya misalkan eh 1px solid red saya kasih tiga aja ya ini gak usah tiga nah disini baru kita akan eh menggunakan taruhlah misalkan kita buat sebuah let eh div kita menggunakan document eh get create elemen aja ya karena kita belum memiliki kita akan buat elemen nya dip kemudian div ini kita akan tambahkan eh style nah dip style eh height nya kita akan ambil dari height kemudian width nya kita akan kasih width kemudian border nya kita kasih border kemudian kita akan append child nya dip kemudian kita return kan dip nah seperti ini misalnya ya nah kita ketika memanggil taruhlah saya console aja biar kelihatan ya bukan hanya muncul di eh layar kalau misalkan hanya seperti ini nah dia munculnya disini ya nah di apa namanya di tampilannya tapi kalau misalkan temen-temen ingin muncul juga di console nya tinggal tambahkan jadi ini console dot log nah jadinya seperti ini dia akan muncul di keduanya nah ini juga muncul ini ya hehehe cuma karena memang panjang karena kita create div nah ini ada disini harusnya tuh panjang create ya nah tapi lebih jelasnya di bagian atas sini kalau misalkan temen-temen ingin eh mendefinisikan sebagian saja ini bisa ya kita misalkan console dot log eh kita akan create div yang seperti ini tapi disini saya kasih undefinite supaya eh mengambil default ya undefinite kemudian yang ini saya juga akan kasih undefinite ya kemudian eh ini nya saya kasih lima pixel nah kemudian warnanya bukan lagi eh merah ya tapi kita kasih blue nah lihat disini kita berhasil nih mengeluarkannya ke console tapi disini juga eh berhasil ya kita munculkan dan ini kita menggunakan sebagian undefinite dan sebagian lagi kita deklarasikan nah karena kita sudah memiliki default default disini maka ini tidak menjadi masalah akan mengambil defaultnya oke kemudian contoh lainnya juga ketika kita eh misalkan menggunakan array contohnya ya kita membuat function misalkan ya kita miliki put disini toy kemudian toybox ini adalah sebuah array nah kemudian kita akan buat toybox ini kita akan push ya kita akan push kemudian kita akan return kan toybox nya return toybox nya kemudian disini kita akan coba cetak ya console.log kita akan put misalkan ball kita lihat ini toybox ini console.log saya kasih toycar toy car nah sekarang nge-refresh ya ini muncul dia car nah kemudian kalau misalkan kita coba untuk yang lainnya console.log kita put juga kalau misalkan kalau misalkan yang lain nah ini juga bisa ya nah kemudian kita juga bisa menambahkan sebuah function dengan function lainnya dan misalkan saya akan tambahkan sebuah error handling ya misalkan saya punya function require argument nah require argument ini kita akan gunakan sebuah row ya disini jadi kalau misalkan dia dipanggil kita akan kasih new error no argument misalkan seperti ini nah ini bisa kita panggil sebagai parameter default kita gunakan disini function kalau misalkan add ya nah kita memiliki X yang isinya adalah require argument nah jadi ini harus diisi ya require argument dan Y nya juga require argument kemudian kita mencoba untuk return X plus Y seperti ini ini kalau misalkan kita jalankan ini muncul ya 3 ini kalau misalkan kita isi hanya 1 kalau misalkan kita kasih 1 aja seperti ini nah kita lihat maka akan muncul no argument disini error nya ya karena kita sudah menambahkan sebuah error ya disini jadi default nya adalah error dan kita mengirimkan pesan sesuai dengan keinginan kita disini nah ini terkait dengan default parameter sekarang kita akan pelajari rest parameter rest parameter adalah fitur yang diperkenalkan di S6 untuk membuat fungsi yang dapat menerima jumlah argumen yang tidak terbatas argumen-argumen ini akan dikumpulkan menjadi sebuah array di dalam fungsi contohnya seperti ini dan ini jadi diklarasikan dengan 3 titik nah kita akan coba buat ya kita buat file baru disini kita akan rest parameter .js dan dalam index kita akan duplicate lagi kita akan remark dan ini kita ganti dengan rest parameter rest parameter .js rest parameter ini rest parameter nya nah di rest parameter tadi disimbolkan dengan titik 3 misalkan saya memiliki sebuah function sum kita kasih titik 3 kita tambahkan sebuah argumen seperti ini nah dari argumen ini saya akan coba untuk mendapatkan total ya total dari parameter yang dikirimkan nah kita bisa menggunakan sebuah perulangan disini for misalkan ya kita akan buat sebuah konstanta of argumen terkait dengan of nanti kita pelajari lagi lebih jauh ya ini contohnya aja jadi kemudian total ini kita akan lakukan penjumlahan kemudian kita akan return kan totalnya ini saya akan coba control console.log taruhlah misalkan 12345 kita bisa lihat hasilnya adalah 15 jadi berapapun yang kita masukkan kita tambahkan disini 6 misalkan ya maka dia akan membaca juga sesuai dengan yang kita masukkan jadi ini untuk argumen yang tidak terbatas atau tidak terprediksi ya nah kemudian kita juga bisa validasi ya kita coba buat sebuah function lagi misalkan sum sama ya kita declare sumnya sum kemudian disini pakai argumen lagi kita akan tambahkan disini return return argumen nah kita akan filter kita akan filter dulu ini nah filternya kita gunakan function kita akan ikuti dengan parameter e nah functionnya ini kita akan return kan tipe tipe jika e nya adalah number nah kemudian kita akan lakukan redout reduce nya kalau misalkan kita akan gunakan function juga prep dan current function kita akan tambahkan prep prep use ya kemudian current kita akan return kan prep use current oke baru disini kita akan coba let result sama dengan kita akan coba dengan random ya disini 10 kemudian kita juga mengirimkan string ini 10 kemudian kita juga mengirimkan string misalkan hi kemudian kita kasih null kemudian kita kasih undefinite kemudian kita kasih 20 kita coba ya kemudian kita coba console console log result kita lihat 10 sama 20 sama dengan jadinya 30 ya 10 tambah 20 jadinya 30 kalau kita kasih jadi 25 berarti 35 nah ini isinya jadi 35 oke kita menambahkan validasi kemudian kita juga bisa menambahkan string ya supaya jadi string kita buat sebuah konstanta kita misalkan combine ya kita buat sebuah combine ini kita gunakan titik 3 argumen kemudian ini saya coba mulai menggunakan error function ya ini ini contoh menggunakan error function kita akan return kan argumen kemudian kita akan redash lagi jadi kita gunakan function previous current kita akan return kan disini kita tambahkan string nah seperti ini kemudian disini kita akan coba keluarkan string ya seperti ini tinggal console log message jadinya nanti string yang sudah disatukan nah itu untuk rest parameter nah selanjutnya kita akan membuat spend operator kita akan buka lagi disini buat satu file lagi operator dot js oke tml nya kita akan duplicate lagi kemudian kita akan ganti ya ini dengan speed operator oke nah kita akan coba lihat dulu teorinya nah speed operator adalah fitur yang diperkenalkan di S6 untuk melebarkan array atau objek ke tempat lain nah speed operator dituliskan menggunakan titik 3 juga dan diikuti oleh ekspresi yang akan dilebarkan contohnya seperti ini ya nah kita akan coba buat misalkan disini saya memiliki dua buah array saya memiliki sebuah cone misalkan array kita 135 ya 1 3 5 array nya kemudian kita akan buat lagi combine nya combine nya misalkan kita akan gabungkan array yang ada 2 4 6 nah dengan kita tambahkan koma kemudian diikuti dengan titik 3 dan add nya seperti ini kalau misalkan kita cetak maka ini sudah penggabungan ya nah ini sudah keluar 2 4 6 1 3 5 ini sudah gabungan nah jadi ini kita menggunakan titik 3 untuk menggabungkannya nah kemudian kita juga bisa saya contohkan menggunakan function ya misalkan saya buat sebuah function untuk menggabungkan misalkan F ya A koma B koma kita gunakan tater hingga seperti ini ARGS kemudian disini kita akan console.log .log ARGS oke kemudian disini saya akan coba gabungkan F misalkan saya akan kasih 1 2 3 4 5 seperti ini kemudian kita akan coba lihat ya hasilnya nah ini 3 4 5 karena kita yang 1 2 ini ini yang sendiri ya terpisah dan kita hanya mengambil ARGS nya tapi hasilnya ini sudah menjadi array berarti ARGS ini adalah sebuah array dapatnya ya mirip dengan yang tadi oke kemudian kita juga ketika menggunakan atau menggabungkan ini tidak menjadi sebuah urutan ya karena sesuai dengan ditempatkannya aja kalau ditempatkan di depan maka dia akan berada di depan misalkan saya memiliki seperti ini kemudian saya akan combine lagi saya akan buat sebuah konstanta konstanta combine 2 misalkan ya combine 2 ini kita akan menggabungkannya di belakang seperti ini ataupun kita coba di depan ya di belakang tadi kan udah kita taruh misalkan dia di depan di depan berarti kita kasih 3 seperti ini ODD 2 kemudian kita tambahkan koma seperti ini kurang 2 nya nah disini ya kita save kalau misalkan sudah di combine seperti ini kurutannya berarti jadi yang depan ada 135 kalau misalkan kita coba cetak ini maka hasilnya 135 akan duluan di jalankan seperti ini ya nah kemudian kalau misalkan kita taruh di tengah misalkannya ya saya akan coba buat lagi ODD 3 misalkan ya kemudian saya akan combine nah ini saya akan taruh di tengah kalau di tengah sama kita gunakan titik 3 juga 2 3 kemudian 3 koma sama kalau misalkan kita save dan kita cetak combine 3 nya maka 135 nya dia berada di tengah tidak lantas menjadi terurut ya nah itu ya nah kemudian kita juga bisa menggunakan apply apply ini yang dimiliki oleh sebuah ray ya kita coba ya kita memiliki sebuah function misalkan ya function compare nah compare ini kita memiliki parameter A dan B kemudian kemudian kita akan return kan A min B seperti ini ya kemudian dari function ini kita akan coba let result result ini kita akan ambil metodenya compare compare kemudian kita tinggal apply compare kita apply misalkan eh saya akan mengambil 0 kemudian yang mau kita compare 1 dan 2 salah ya kemudian di sini kita akan cetak result nya kita akan save maka hasilnya adalah minus 1 ya nah kemudian kita juga bisa compare dengan menggunakan eh tadi ya ketiga misalkan saya akan buat sebuah let result 2 nah kita compare di sini kita menggunakan simbol ya eh sorry ketiga kemudian array taruhlah kita kasih yang sama 1 2 kemudian kita buat result 2 nah ini hasilnya sama ya nah kemudian kalau misalkan kita memiliki sebuah array dan kita eh menggabungkan dengan cara lama dengan apply tadi ya dengan apply tadi misalkan saya memiliki sebuah dua buah array seperti ini nah ini kalau misalkan cara lama kita bisa menggunakan simbol array kemudian kita akan gunakan push ya push kemudian kita apply oke tinggal gabungkan keduanya nah kalau misalkan kita eh cetak maka ini sudah menjadi gabungan ya nah ini sudah menjadi gabungan nah di ES6 ini lebih mudah harusnya ya ini jauh lebih mudah kita akan reset dulu ini karena kan di atas ini sudah diisi ya sudah digabungkan nah ini tidak bisa tapi kita bisa dengan tanpa mendeklarasikan lednya artinya kita menggunakan kembali variable seperti ini nah disini kita bisa menggunakan langsung ya kita panggil yang mau kita gunakan eh misalkan reverse kita langsung push seperti ini nah langsung push makanya ini langsung eh gabung kalau misalkan kita kita lihat hasilnya sama ya ini yang di ES5 sebelumnya dan ini di ES6 lebih sederhana ya nah kemudian juga kita bisa eh constructing array literal jadi kalau misalkan kita memiliki array kemudian kita gabungkan nah ini bisa misalkan kita memiliki array string kita memiliki led eh misalkan saya buat sebuah led eh ini seal telah karakter ini saya karakter misalkan saya buat ini A dan juga B ya dan juga B seperti ini kemudian kita juga akan menggabungkannya kita tinggal karakter saya tinggal menggunakan titik tiga eh kemudian misal karakter kemudian kita akan menambah menggabungkannya dengan C maka ketika kita gabungkan hasilnya adalah ABC nah seperti ini dan kalau misalkan kita menggabungkan dua array sekaligus juga bisa ya constructing array namanya misalkan kita memiliki number dua buah number ya seperti ini kemudian kita ingin menggabungkannya kita tinggal let all number sama dengan kita tinggal gunakan titik tiga seperti ini maka ini sudah tergabung tuh satu dua tiga empat oke kemudian kita juga bisa meng-copy array copy array ke dalam array lain ya misalkan saya memiliki sebuah array seperti ini kemudian kita akan membuat copy-nya copy array copy-nya kita tinggal masukkan aja ke dalam array yang baru maka ketika kita cetak copy array-nya kita sudah memiliki dari skor yang sebelumnya nah kita juga bisa menggabungkan beberapa string ya nah misalkan kita coba menggunakan kembali karakter yang tadi ya jadi tadi kan kita sudah memiliki karakter ini ya kita akan menggunakan kembali kemudian ini akan kita isi dengan sebuah array A kemudian nah ini kita akan isi dengan sebuah misalkan ini gabungan string B dan C tapi nanti hasilnya akan terpisah ya ini E nah misalkan seperti ini nanti jadinya sebuah array A, B, C, D, E kalau misalkan kita hasilkan jadi array yang terpisah bukan ini menjadi satu ya karena ini bisa kita gunakan untuk string oke untuk sprite operator seperti itu ya nah selanjutnya kita akan membuat objek literal teman-teman bisa buka lagi nah kita akan belajar objek literal objek literal adalah cara untuk membuat objek baru dalam javascript S6 perkenalkan beberapa fitur baru yang membuat sintak objek literal lebih powerful dan fleksibel kita akan ada property initializer kemudian complete property name kemudian consist method sintak ya kita akan coba buat lagi kita buka lagi ya nah kita akan buat file baru objek literal di literal .js nah kemudian di index nya kita akan duplicate lagi kemudian kita akan rename nya menjadi objek literal ini objek literal oke nah di objek literal kita akan coba yang pertama ya kita akan membuat objek property initializer kita akan bandingkan antara es5 dan es6 nah kalau misalkan di es5 kita coba es5 belum es6 misalkan kita memiliki sebuah function eh create machine 1 nah misalkan disini memiliki name kemudian status ya ini kita akan return kan misalkan name name kemudian status status ya nah kemudian kita akan mencetaknya soalnya kita mungkin nanti ya kita bandingkan dulu es6 kita buat sebuah function mesin 2 yang sama nah kalau di es6 kita tidak perlu mendeklarasikan 2 seperti ini tinggal langsung aja karena kita bisa menyingkatnya jika nama eh property dengan value nya adalah sama nama nama ininya ya dengan nama value nya akan digunakan sama maka cukup sekali aja kita deklarasikan nah ini kalau misalkan kita cetak ini hasilnya ini akan sama ya tapi yang es6 ini jauh lebih eh sederhana ya kita save ini ya objeknya sudah ada dan hasilnya sama cuma ini mesin 1 ini mesin 2 isinya ya nah itu kemudian kalau misalkan eh ini kita coba gunakan computed property name ya computed property name misalkan saya akan coba di es5 saya memiliki sebuah variable name kemudian name ini misalkan eh saya kasih mesin 3 kemudian disini saya akan membuat eh sebuah mesin mesin ini kita akan isi dengan objek ya nah kita gunakan name ini taruhlah misalkan server kemudian kita akan disini tambahin misalkan power misalkan eh seribu seperti ini ya jadi ketika kita nanti meng kita tinggal konsol dot log misalkan kita akan mengambil mesin name nah tinggal seperti ini ini kemudian kalau misalkan kita konsol juga mesin power ya mesin power kita lihat server kemudian hasilnya seribu nah di es6 ini ini bisa kita buat lebih sederhana ya misalkan saya buat sebuah variable prefix prefix ini misalkan mesin ini kita bisa gunakan saya akan buat lagi disini mesin 2 mesin 2 kita akan isi dengan objek nah pertama kita buat prefix untuk name ya ini prefix kita tambahkan kita tambahkan name ini ya name kita kasih spasi kemudian kita tambahkan array seperti ini ya kita kasih spasi kita save nah maka ketika kita memanggilnya kita cukup dengan langsung ya disini console .log mesin 2 mesin name kemudian ini tinggal mesin hasilnya sama ya nah kemudian kita juga bisa menggunakan consist method syntax nah kita coba membuat sebuah method disini ini misalkan saya buat sebuah led server nah server ini kita gunakan name misalkan server kemudian kita menggunakan sebuah function restart ya nah restart ini kita gunakan seperti ini kemudian kita definisikan disini nah gunakan seperti ini console.log misalkan kita akan tambahkan beberapa saya misalkan the kemudian saya akan tambahkan disini this name is restart misalkan ya nah seperti ini kemudian kita akan memanggilnya tinggal kita panggil server .restart .restart nah maka disini muncul ya server restart nah di s6 kita tidak perlu mendefinisikan ini kita langsung aja berarti disini kita tinggal buat led misalkan server 2 sama dengan taruhlah sama ya name server nah kita tinggal langsung seperti ini kita tinggal langsung definisikan sebuah function nya ya tidak perlu menuliskan function seperti ini jadi kalau misalkan kita save dan kita panggil disini server 2 restart hasilnya sama ya nah sekarang kita akan melanjutkan terkait dengan for off loop ya nah for off loop adalah sebuah sintag loop yang digunakan untuk mengulang nilai dari objek set iterable dalam javascript diperkenalkan di s6 loop ini menawarkan cara yang ringkas dan jelas untuk menafigasi melalui array string map set dan struktur iterable lainnya kita akan coba contohkan ya nah kita buka lagi kita buat file baru misalkan disini for op loop misalkannya .js kemudian for off loop ini saya akan panggil kesini kita akan duplicate ini saya akan remark ini kita buka for off loop ya oke kemudian kita kembali ke for off loop kita buka lagi live servernya kita inspect lagi oke ini masih kosong ya kita akan coba misalkan kita memiliki sebuah array ee scores nah scores ini misalkan seperti ini ya kita bisa melakukan looping dengan menggunakan for kita bisa menggunakan misalkan let ya score ee kita gunakan off ee scores kemudian kita bisa seolah saya akan menambahkan scorenya ini dengan 5 nah seperti ini ya scores ee sama dengan score plus ee 5 kita coba save nah maka lihat disini 15 dan seterusnya ini kita menggunakan for of loop nah kita juga bisa menggunakan dengan konstanta ya misalkan kita menggunakan for ee cons disini ya score ee of score kita coba hal yang sama ini juga sama ya nah kita juga bisa mengambil indeksnya nah misalkan kita buat sebuah array colors 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 ini kita memiliki array misalkan red green blue dia disini kita akan melakukan perulangan for color of color nah misalkan saya akan definisikan cons ini index dan color berarti kita tambah tambahkan seperti ini yang pertama ini adalah index dan yang kedua adalah color nya seperti ini ya jadi kita kasih disini entry nah nah kemudian kita akan console ee dot log taruhlah misalkan index dan color oke kita lihat tuh 1 0 1 2 red green blue ini ee kita bisa kemudian ee kita juga bisa menggunakan objek untuk ee destructuring dengan for of ya misalkan saya akan buat sebuah constant objek disini ya misalkan rating ya rating 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 nya ini kita akan buat sebuah array objek disini saya akan buat disini user misalkan john kemudian core nya saya akan kasih misalkan 3 kita akan buat dummy user seperti ini kita buat lagi ee taruhlah 4 seperti ini ya kita akan coba buat variable untuk sum defaultnya adalah 0 kemudian kita akan gunakan for disini ya kemudian kita buat cons disini kita akan ambil score dan rating kita akan cetak ee skor nya kita bisa mendapatkan skor nya 13 ya ini kita menggunakan objek dan for of loop ya ini juga bisa kemudian kita juga bisa ee gunakan map misalkan saya akan buat sebuah variable map saya akan buat color akan mendeklaskan kembali color ini dengan mengisinya menjadi sebuah objek map new map ya seperti ini nah kita tinggal mengisi color saya akan set saya akan set kemudian disini saya akan kasih red color misalkan red itu F00 ya nah seperti ini kemudian kita akan kasih green kemudian saya akan kasih blue maka disini kita bisa menggunakan for ee saya gunakan satu aja misalkan red ee color color kemudian disini kita bisa mencetaknya konsol .log color kita bisa save nah lihat ya ini sebuah array red green blue ini kita set ya oke kemudian kita juga akan coba bedakan ya kita lihat disini perbedaan antara for in dengan for op kita bisa lihat perbedaan for in dengan for op for in dan for op adalah dua sintak loop yang digunakan untuk mengulang objek iterable dan objek dalam javascript keduanya memiliki tujuan yang sama tetapi memiliki beberapa perbedaan penting perbedaan utama antara for in dan for op adalah cara mereka mengakses nilai dari objek iterable for in loop mengakses nilai dari objek iterable berdasarkan index sedangkan for op loop mengakses nilai dari objek iterable berdasarkan nilainya nah supaya lebih jelas kita coba buat ya kita akan gunakan score scores tadi kita memiliki scores ya scores ini kita akan isi 10 20 aja ya 10 20 30 misalkan seperti ini kemudian kita akan gunakan scores ini dengan message misalkan high misalkan setelah seperti ini nah kita akan coba lakukan for kita gunakan let aja for in scores kita gunakan in kita gunakan for kita gunakan yang in dulu ya kita akan cetak kita save nah kita lihat hasilnya ya hasilnya 0 1 2 dan message karena kita memiliki ini ya message ini kemudian ini indexnya 0 1 2 jadi for in ini akan mengambil indexnya sekarang kalau misalkan kita menggunakan for dan let score tapi ini gunakan off maka kalau off kita mendapatkan 10 20 30 ini keluar isinya sedangkan kalau yang atas ngambil dari indexnya itu perbedaan antara for in dengan for off oke orang lebih seperti itu penonton buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih